Oke guys, balik lagi di channel SN Content. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang penggantian engine mounting yang sebelah kiri. Lebih tepatnya transmission mounting ya. Jadi kalau getaran mesin itu rembet ke dalam, selain engine mounting yang sebelah kanan, transmission mounting juga berpengaruh besar. Nah, seperti apa detail dari problem ini? Ini kita sudah ada buka transmission mounting bersama mekanik andalan kita ya. Nah, jadi transmisi mounting yang sudah kita bongkar ini akan kita lihat perbedaannya dengan transmission mounting yang baru. Oke ya. Oke teman-teman, untuk transmission mounting itu di sebelah kiri mobil atau di sisi kanan kita kalau kita menghadap kap mesin ya. Nah, jadi dia posisinya pas di bawah dudukan baterai, jadi kita harus buka akinya, kemudian buka cover atau dudukan baterainya. Lalu disingkap, dan disini dia posisinya, dan ini adalah transmission mounting yang selamanya ya. Jadi posisinya begini. Begitu ya. Kalau teman-teman lihat nih, transmission mountingnya ini secara fisik, apa sih yang membuat dia bermasalah? Ini teman-teman, gap yang terlalu dekat antara karet mountingnya ini ya. Nah, jadi disini ada karet penahan dari getaran tersebut berupa bantalan. Nah, bantalannya ini sudah penyet dan kaku, sehingga kedudukan ini akan bersentuhan dengan tapak dari transmission mountingnya ini. Lalu bagaimana perbandingannya dengan yang baru? Nah, itu sangat jauh berbeda teman-teman. Nah, ini yang lama, teman-teman bisa lihat ya. Dan ini adalah parts yang baru. Jadi bantalannya ini masih oke punya, masih kuat untuk menopang beban mesin. Kalau teman-teman perhatian, gapnya ini sangat jauh. Nah, ini jempol saya bisa masuk. Kalau kita sandingkan, kira-kira seperti ini, teman-teman. Jadi kalau dia menopang transmisi, transmisinya tidak langsung bersentuhan dengan kedudukan dari casis. Sehingga getaran atau vibrasi yang disebabkan oleh perputaran mesin dan transmisi, itu dapat diredam dengan maksimal dengan karetnya ini. Karet dari transmission mounting. Ini karetnya. Nah, tapi kalau kondisinya seperti yang ini, ya. Ini karetnya sudah kaku, kemudian gapnya sudah sangat tipis. Jadi apabila ada beban dari transmission dan engine-nya, maka ini akan bersentuhan. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, akan bersentuhan sehingga vibrasi yang disebabkan oleh mesin dan transmisi akan ikut tersalurkan ke bagian casis. Karena ini kan baut dua besar ini langsung ke bodi monopoke-nya. Efeknya, getaran itu akan terasa di dalam kabin kendaraan. Membuat kita tidak nyaman. Itu ya, teman-teman ya. Jadi, dari video ini kita harapkan teman-teman bisa menganalisa sendiri. Kalau misalnya vibrasi yang ada di dashboard atau di dalam kendaraan itu sangat terasa, bisa dipastikan engine mounting maupun transmission mounting teman-teman sekalian sudah mulai bermasalah. Kalau untuk engine mounting, kemarin kita sudah pernah upload videonya. Sama juga, karetnya harus ada gap yang cukup besar. Sehingga ketika terjadi beban dan vibrasi dari mesin dan transmisi tersebut, tidak langsung bersentuhan dengan monopoke atau bodi kendaraan. Nah, ini kita siap-siap untuk memasang transmission mounting-nya yang baru ya. Nanti akan kita tes. Oke, ini transmission mounting yang baru sudah kita rakit. Nah, ini kan jari kita bisa masuk ya. Jadi, gap-nya masih sangat besar. Ini sudah kencang semua bautnya. Sehingga kita harapkan redaman dari mesinnya sudah enak ya. Sudah diregang dengan sempurna. Terima kasih telah menonton!